Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama saya Andris lowi bawah disana kita yang bercinta dan pemirsa kali ini ada sebuah home theater Hai merek Samsung dan ini bukan DVD player ya meskipun ada di ada DVD player nya tapi lebih tepatnya ini adalah home theater Hai speakernya enggak saya bawa karena berat pemirsa saya udah belum pernah me-me-menyiarkan ya Oh udah saya udah saya upload video untuk memperbaiki home theater merek Samsung ini di video saya yang sebelumnya tapi waktu itu kendalanya adalah sparepart nya enggak ada akhirnya saya harus pesan dulu dan setelah nunggu hampir dua bulan akhirnya sparepart nya datang pemirsa tipe dari home theater ini adalah ini Hai htf-455rk Ampli Ampli teater rumahan katanya gitu Hai nah rusaknya adalah di bagian power supply saya udah cek melepas mosfetnya ternyata rusak kalau misalnya Hai kalau misalnya Hai kalau misalnya Hai colokannya atau stekernya ini dicolokin ke arus listrik 220 volt dia akan langsung turun MCB rumahnya pemirsa MCB rumah itu langsung turun jadi untuk memastikan dia korset apa enggak saya udah melepas mosfetnya semuanya kemarin Hai mosfetnya sekarang mosfetnya kemarin saya lepas jadi sekarang kalau misalnya di Hai dites itu enggak enggak bakal korset kita buktikan dulu ya mosfetnya belum saya solder masih saya lepas di sana pemirsa ini continuity nya harusnya di mentok ya tapi enggak mentok karena karena memang tuh ovometernya udah agak-agak rusak Hai tidak papa Hai saya cek coba stekernya Hai tuh ke nyambung Hai dia nyambung kalau nyambungnya kayak gitu itu enggak korset pengirsa jalan nyambungnya mentok langsung kemerah ya Hai mentok langsung Hai full gitu ke arah sebelah kanan itu biasanya rusak Hai dan sekarang saya mau buka covernya jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa setelah saya ganti mosfetnya kira-kira sebuah pengirsa Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ini adalah bagian power supply pemirsa disini ada 1, 2, 3, 4, 5 skrup yang harus saya buka selamat menikmati mosfet yang rusak yang saya julgai rusak adalah mosfet yang ini tinggal dibuka saja yang ini belum saya solder pemirsa setelah penantian 1 bulan lebih itu belum saya solder jadi saya lepas seperti ini terus tinggal tarik saja mosfetnya tipenya adalah 18NM80 sebelumnya sebelumnya saya tunjukin dulu ke pemirsa bahwa power supply ini setelah saya lepas mosfetnya saya cek menggunakan avameter skala X1 atau continuity kira-kira dia nyambung apa enggak nyambung pemirsa cuman seperti kita lagi ngukur elko dia ke arah kanan jarumnya kemudian ke arah kiri perlahan-lahan seperti itu ini adalah mosfetnya dan saya akan menggantinya dengan mosfet yang baru 18NM80 soalnya kalau saya cari di tempat saya enggak ada sih pemirsa saya cari di online store pun enggak ada juga dan ini dia barangnya sudah datang dari Cina saya beli dua buat pemirsa yang pengen beli sama saya beli aja ya nanti cek aja di deskripsi ini dia cek 18NM80 merk ST sama kan sama yang lama sama sama kalau gitu saya langsung mau ambil komponen tester untuk cek komponen yang baru dan komponen yang lama itu perbedaannya apa saya mau cek komponen yang lama dulu tuh langsung error pemirsa langsung error tester saya jadi saya bakal tunggu sampai dia selesai errornya pas errornya udah selesai sekarang saya ambil komponen tester saya ambil komponen tester dan mosfet yang baru aja saya beli terus cek kira-kira error juga apa enggak ya nah ternyata enggak error kan dia terbaca NEMOS dengan nomor 1 adalah kaki gate nomor 2 adalah drain kaki nomor 3 adalah shorts dengan C sama dengan 3,14 nano varat dengan VT sebesar 3,9 volt inilah buktinya bahwa komponen yang baru saya beli adalah komponen yang bagus masih baik keadaannya kemudian komponen yang lama ini adalah komponen yang rusak yang menyebabkan home theater waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt MCB rumah langsung jeklek ya ada yang bilang jeklek ada yang bilang nyepret pemirsa terserah mau pakai yang mana ya saya sih apa yang enak disebut aja deh terus sambil saya manasin solder sama saya pasang mosfetnya yang baru sudah saya pasang pemirsa tinggal saya pasang skrupnya dan skrupnya ini ini harus pemirsa pasang dulu sebelum menyoldernya supaya posisi lubang dari mosfet itu kepentingin pas soalnya kalau meleset mosfet akan overheating dan kalau misalnya posisinya enggak pas enggak pas mosfet akan overheating terus putus rusak lagi listrik rumah jeklek lagi pemirsa pasang pas seperti ini ya enggak usah terlalu kuat nanti pecah ini adalah kakinya tinggal disolder aja selamat menikmati Begitu sudah saya solder, sekarang saya taruh posisinya seperti ini Kalau bisa, tidak seperti ini Ya, tidak apa-apa, yang penting bawahnya itu kalau bisa tidak usah dikasih Tidak usah dikasih, tidak usah langsung ke triplek ya pemirsa Karena dia bisa nge-ground Taruh saja di tempat seperti ini Seperti ini Dilapisin isolator ya Terus sebelum saya colokin ke arus listrik 220V Setelah penggantian MOSFET Saya harus cek dulu stackernya, kira-kira kalau saya lihat apa tidak Kita lihat di avometer Jarumnya bergerak ke kanan kemudian turun pelan-pelan ke bawah Seperti sedang mengukur elko Artinya Kondisi seperti ini bukanlah kondisi Jalur rangkaian yang corslet Tapi adalah jalur rangkaian yang normal Apabila tidak dicolok, tidak digunakan Avometernya tidak digunakan untuk cek Jalur rangkaian, dia akan mentok seperti itu Tapi begitu kita gunakan untuk cek rangkaian Nah seperti itu hasilnya Kalau misalnya kita cek stackernya kemudian hasilnya seperti ini Ini corslet, jadi jangan pernah dicolokin ke arus listrik 220V Sekarang saya harus coba dulu Harus coba ya Colokin ke arus listrik 220V Ini agak Agak-agak Bahaya Jadi pemirsa harus menjauhkan tangannya dari Jalur rangkaiannya Bismillah Listrik rumah saya tidak turun pemirsa Jadi saya harus langsung Bukan harus sih Jadi saya mau langsung pasang Power supply ini ke sana Ke tempat aslinya Kemudian saya tes Kira-kira sembuh apa enggak Sampai jumpa